Hmm, gusinya udah menyeba ya, kayak roknya Merlin Monroe yang ketiup dulu. Rupanya ini langgananya para bocil, jangan-jangan juga operatornya seumuran sama mereka, ini masangin temen-temennya gitu kan. Ini gambar perawatan gigi atau bokep Jepang sih, mungkin ada titiknya kali dibawah sini ya, jadi di blurin. Nah ini yang menarik adalah, nah ini juga nih, dihibur kayak gini, nah sambil kukunya masuk nih. Hmm, udah diambil emailnya, dikasih pula bakteri, pulang-pulang main ceret lah, ya kalau cuma main ceret. Hai, kembali lagi di channel Youtubenya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Kenapa sih harus setiap hari? Karena Mindok disini sendirian, hanya Mindok yang bisa nge-react akun-akun tukang salon gigi, nyinyirin video-video orang, tutorial yang nggak faedah, bacotin cara-cara konyol mereka, sedangkan mereka ada ribuan. Kalau nggak setiap hari, nggak kekejar bos. Oke, hari ini nambah satu lagi akun yang akan kita kupas, yaitu RumahBHLST di Instagram. Simak terus. Nah, ini ya, langsung ke akunnya, RumahBHLST. RumahBHLST, vinyl gigi, gigi kelinci, pasang BHL, dan lain-lain. Terima home service, ya. Nah, home service ini boleh dipanggil untuk benerin genteng, benerin ledeng. Nah, ini alamatnya, ya, bisa dicek nanti. Info DM by WA, nah bisa di WA juga, silahkan. Kita langsung aja ke postingan. Ini ada 278 post, lumayan banyak, ya. Langsung aja klik di sini. Real testi, real peak. Implant plus vinyl. Mana implannya? Vinyl, oke lah. Ini ya, mungkin ya, yang dianggap vinyl. Tapi yang ini, nggak mungkin implant. Ya, ini sekata-kata dia aja. Ini cuma mahkota gigi yang nyambung di kanan kirinya di gigi yang ini aja, ini. Dia nyambung aja, dan dia sebutnya implant. Nah, ini penemu implant gigi bakal nangis darah, kalau kayak gini. Ini sebenarnya cuma sistemnya kayak gigi palsu yang bridge, ya. Jadi, bridge itu kayak jembatan, gitu. Karena dia pegang gigi yang masih asli di kanan kirinya. Kemudian nyambung dengan mahkota yang digantikan, seperti ini. Nah, kalau implant, dia harusnya langsung nembus sampai ke tulang rahang. Di sekrup, kayak gitu. Jadi, bener-bener implant. Ditanam, gitu ya. Nah, ini nempel doang, gitu. Jadi, ini sebenarnya bukan implant plus vinyl. Dia menginformasikan bahwa implant itu seperti ini. Ya, turun kelas implannya. Padahal implannya adalah satu pilihan yang paling VIP lah istilahnya. Di dunia gigi tiruan, ya. Yang paling mahal, ya. Jelas, ya. Kemudian yang paling bisa mirip dengan gigi asli. Dan kenyamanannya juga sama kayak kita punya gigi asli, kayak gitu. Karena dia langsung nancep di tulang rahang, kayak gitu. Dia menurunkan kelas implant menjadi seperti ini, ya. Di terima masyarakat, ya. Jadi, jangan heran sekarang kalau ke tukang salon, pada bilang mau implant gigi, ya. Jangan kaget, ya. Jadi, persepsi implant ini beda, ya. Jangan-jangan nanti ada orang mau implant ke dokter dengan harga puluhan juta, belasan juta, malah dipermalukan. Lah, gue di tukang salon aja cuma habis berapa ratus ribu, kayak gitu, kan. Nggak nyambung, gitu. Nah, ini juga dianggapnya implant, nih. Setiap ada pengisian gigi yang kosong, disebutnya implant. Ya, kapasitas wawasannya juga cuma segini, gitu, kan. Dianggapnya implant, kayak gitu. Memasyarakatkan implant dengan cara yang salah. Nah, behel. Oh, dia ingin menunjukkan veneer natural. Ya, bukan behelnya sebenarnya. Nggak tahu nih, behelnya pasang di mana. Yang jelas, ini kacau juga behelnya, nih. Dipasang di kondisi gusi yang nggak sehat, gitu. Ini gigong-jigong masih banyak, nih. Gusinya nggak rata, ini mulai meradang, gitu. Ini juga yang atas, nih, gusinya udah nonjol-nonjol seperti ini. Plaknya belum dibersihkan, nih. Sampai licin, kayak gitu, ya. Kilap, lengket-lengket kayak gini, kan. Kelihatan, ya. Nah, itu gigongnya belum dibersihkan, langsung aja di veneer, ya. Veneer natural. Ini yang natural bukan veneernya, tapi bau mulutnya, ya. Bau mulutnya natural banget, ya. Bau keaneka ragaman hayati, ya. Banyak flora dan fauna di mulutnya, ya, baunya seperti itu. Gitu. Kemudian, nah, ini implant juga, jangan-jangan. Tuh, ini yang masih ada sisa akar juga. Disebutnya implant juga, ya. Ngaco, ya. Ini sisa akar yang ditutup seperti ini, ya, meskipun ini hasilnya rapi, ya, dari segi awam, ya, ya, bisa dibilang rapi, gitu. Pasti orang awam, oh, ya, rapi, nih. Dari nggak ada, dari yang tinggal akar, jadi ada, jadi utuh, gitu, ya. Persepsinya, oh, ini rapi. Tapi, inilah yang jadi permasalahan di kemudian hari. Kalau ini nggak dirawat saluran akar atau endodontik, ya. Saluran akar yang di dalam gusi ini, yang udah membusuk, itu akan menjadikan infeksi. Infeksi, apalagi dengan ditutup seperti ini. Infeksinya makin cepat lagi nanti, karena ketutup, gitu. Nah, ini BHL Thailand, nih, ya, kan. Nah, kita udah bahas tentang BHL Thailand, ya. Nanti silahkan diklik link di atas ini, nih, oke. Semoga nggak lupa ngeditnya nanti. Kalau di sini masih kosong linknya, berarti lupa ngedit, ya. Ya, semoga aja nggak lupa. Nanti ya di sini harusnya ada link, nih. Real testi BHL Thailand. BHL lagi. BHL perawatan. Apa, nih, yang mau dirawat, nih. Renggangnya, ya. Nah, ini, nih. Jadi, kayak gini, renggang seperti ini, belum tentu bisa hanya dengan ditarik aja, gitu. Karena apa? Karena ini renggangnya mungkin diakibatkan oleh, ini, nih, otot yang di tengah ini, nih, ya. Kita zoom in lagi. Otot yang di tengah ini namanya adalah frenulum. Jadi, ini kalau terlalu tebal, dia bikin giginya renggang. Jadi, kalau ini masih tebal, kemudian ini dirapetin, ini bakal kejepit, dong. Suatu saat dia bakal meradang, gitu. Kalaupun nggak meradang, ini udah rapat. Kalau ini dilepas, dia akan renggang lagi. Karena dia akan ketahan oleh otot ini, nih. Nah, jadi, jangan berpikir ini adalah kasus yang sederhana. Ditarik aja udah selesai, gitu. Enggak, ya. Ya, kita turun lagi. Ini, gusiknya udah gigi patah, diutuhin, ya. Ya, orang awan bilang ini keren. Makeover, gitu, ya. Tapi, ini kan tinggal sisa akar, nih, gigi yang mati juga, nih. Kalau dibiarkan, ya, sama aja menyimpan sisa akar, ya. Sisa akar tuh bukan untuk disimpan. Bukan akar umbi-umbian, ya. Bukan kayak ketela akarnya disimpan, dia tumbuh jadi ketela, gitu. Ini disimpan nggak bakal tumbuh jadi ketela juga, gitu. Justru jadi infeksi, nanti. Implan gigi ompong. Wah, implan mulu, ya. Ini apa, nih? Gingsul natural. Apa yang gingsul natural, nih? Gingsulnya kayak lagi nantang, nih, ya. Giginya jadi kayak lagi... Erek, sih. Masa kayak gini dibilang natural? Supranatural, iya. Ini sisa akar juga, nih. Tampal gigi, ya. Nah, ini udah gelap, ya. Sisa akar, nih, udah gelap, nih. Artinya udah mati, nih. Jadi, dia berubah warna, ya. Kalau ditambah langsung tanpa perawatan seluruh akar, akan terjadi infeksi. Behel. Behel, nih. Nah, ini masanya bracket bawah dipasang di atas, nih. Titik dua, ini. Menunjukkan, nih, adalah bracket untuk rahang bawah. Tapi dipasang di atas. Dibongin aja, itu, orang-orang, tuh. Nggak ada yang tahu juga, kan. Ya, ini apa, benerin tampalan. Yang awalnya kayak gini, dibongkar, jadi kayak gini. Jadi, nyatu kayaknya, ya. Jadi, nyambung, nih. Nah, celahnya nyambung, nih. Celah gigi itu kalau ditutup, ya. Nggak bagus, ya. Semua celah yang ada di tubuh manusia itu seksi. Jadi, jangan. Nggak perlu di... Apa-apain, lah. Apalagi ditutup kayak gitu. Ditutup permanen, ya. Nggak seksi lagi, ya. Semua belahan tuh seksi, bos. Nih, behel. Dipasang di kondisi gusi yang... Nah, udah melenuk-melenuk, ya. Nah, banyak sekali, ya. Giginya lubang, ditambel. Nah, ini, ya. Nggak tahu, nih, lubangnya sampai sedalam apa. Ini kayaknya, nih, ya. Gigi udah mati, nih, ya. Jadi, kalau ada lubang sampai giginya berubah warna seperti itu, itu tandanya bisa jadi giginya udah mati. Gitu, ya. Nah, ini, nih. Hmm. Gusinya udah menyibak, ya. Kayak rocknya Marilyn Monroe yang ketiup, gitu, loh. Yang fotonya ikonik, gitu, ya, kan. Ini kayak ketiup dari bawah, gitu, terus. Menyibak, gitu, ya. Nah, ini karena perandangan, ya. Ada karang gigi di sini, gitu. Oke, banyak sekali behel. Nah, ini, nih, ya. Ini foto-foto pelanggannya, nih. Kayaknya masih bocah-bocah, nih. Ini kan seragam pramuka, kan, ya. Jadi, pelanggannya ini masih bocah-bocah. Duh, udah, nih, bocah lagi, nih. Rupanya, nih, si rumah BLST, nih, langganannya para bocil. Jangan-jangan juga operatornya seumuran sama mereka. Ini masangin temen-temennya, gitu, kan. Tapi, ini, natural, 4 gigi rusak. Wah, ini, 4 gigi rusak. Langsung aja di ETSA, ya. Nggak dibersihin, apa, ya, ini, apa, jaringan karyas. Atau jaringan yang rapuhnya nggak dibersihin. Langsung di ETSA aja. Langsung ditambal di sini. Jadi, meskipun ini rapat, progres karyasnya atau pengkeroposannya di dalam, di balik finirnya ini, di balik tambalannya ini, ya masih berjalan, gitu. Jadi, suatu saat, nih, meskipun utuh, tapi dalamnya udah busuk, bisa jadi. Progres kedepannya seperti itu. Nah, ketemu lagi, nih, foto bocah-bocah, nih, kan. Udah siap tiktokan, nih, udah kayak gini. Ya, bonusnya apa sih, nih? Bonus, free, sikat gigi. Sikat gigi orto, nih, kasih bonus, udah seneng banget, nih. Ya, siap tiktokan. Ya, apa, nih? Ini gambar perawatan gigi atau bokep Jepang, sih. Ya, mungkin ada titiknya, kali, di bawah sini, ya. Jadi, di blurin. Nah, ini yang menarik adalah behelnya, nih, wireless. Kemudian, ya, teman-teman bisa lihat sendiri, nih. Gusinya, nih, nongol banget, kan. Offside, nih. Terlalu maju, ya. Terlalu nonjol ke depan, nih. Karena ada karang gigi. Kita zoom in lagi, ya. Kita zoom in lagi yang di sensor, nih. Ini, bawah, nih, karang gigi, nih. Tuh, masih ada kelihatan dikitu, kan. Ini tanpa kawat, ya, bos. Meskipun ini diselang-seling kayak gini, jadi biar nggak ada tarikan, mungkin, ya. Tujuannya biar nggak ada tarikan. Tapi tetap aja dengan adanya karet sambung seperti ini, ketarik juga, nanti. Ketarik juga, apalagi nggak ada penahan kawatnya. Pada seneng nguncir rambut, ya. Kayaknya, ya. Mungkin usia-usia segini, bocil-bocil kayak gini, ya, kapasitas ininya juga cuman sekedar nguncir rambut aja, gitu, kan. Nah, cuman yang dikuncir adalah giginya. Itu aja udah bisa bergaya, ya. Misalnya, eksis di TikTok. Ini masih bocil-bocil, nih. Ini kayaknya operatornya juga seumuran segitu juga, gitu. Ya, lagi, nih. Bocah-bocah, nih. Banyak banget, ya. Pelanggannya, segmentasinya, ini, bocah-bocah semua, nih. Tuh. Nah, ini ada yang kecil banget, nih. Ada yang masih bayi, nih. Masih gigi anak, nih, barangkali, ya. Ikut kakaknya, ya. Nah, pertanyaannya adalah, dengan usia-usia yang seharusnya masih jadi otoritas orang tua seperti ini, kira-kira mereka berangkat ke sini, ke tukang behelnya ini, dia minta izin nggak, sih, sama orang tuanya? Apakah sudah diizinkan? Nah, ini apapun jawabannya, ya. Meskipun jawabannya udah diizinkan atau belum diizinkan, ini tetap menjadi urgensi untuk para orang tua, nih. Misalkan, nih, orang tua udah ngizinin. Artinya apa? Orang tua nggak berwawasan, dong. Masa sih behel dengan alat medis seperti itu dipasang di orang yang nggak jelas, kayak gitu, kan? Ini artinya tanggung jawab orang tua sebagai pelindung anak itu murni harus punya wawasan soal itu. Itu juga jika dia mengizinkan. Kalau dia tidak mengizinkan dalam artian di luar pengawasan mereka, ya artinya, ya itu perlu dikritisi juga, kan? Artinya pengawasannya terlalu longgar, gitu. Apalagi dengan pulang-pulang pakai behel seperti ini, ya. Harusnya sih kalau ketahuan, ya. Harusnya langsung diperingatkan, gitu. Tapi kalau itu nggak diperingatkan atau malah justru didanai oleh orang tuanya, ya itu kita sayangkan. Kita nih mungkin yang sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua harapannya memiliki wawasan yang cukup soal kesehatan gigi. Jadi minimal itu bisa mengarahkan anak-anaknya agar tidak kemakan tren-tren seperti ini, nih. Nanti tau-tau pulang dia udah behelan, ya. Ya wajar aja, kan? Biayanya juga sesuai dengan uang saku anak SD, mungkin. Anak SD sekarang, gitu, kan? Uang sakunya udah cukup buat beli behel, gitu. Jadi jangan kaget. Nanti kalau pulang sekolah dia udah behelan, gitu. Mampir ke rumah temennya, tau-tau udah behelan. Seperti itu, ya. Ini ngapain, ya? Aduh! Masih banget, sih. Oke, kita baca, ya. Yang mau pasang behel, tapi di gigi masih ada bekas sisa lem. Behel yang lama. Di sini bisa dibersihkan. Dan gratis nggak bayar, ya. Ngebersihnya kayak gini, nih. Ngebersihnya di bur, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kekikis semua, nih, giginya. Jadi dibersihkan dulu lemnya. Tapi dia makan lapisan email-nya juga, gitu. Makan lapisan email. Jadi nggak hanya lemnya yang habis, nih. Lapisan email-nya juga terambil, gitu. Dan dia gratis nggak bayar. Karena dia udah mengambil apa yang sangat berharga di tubuh kita, ya. Itu email. Karena nggak bisa tumbuh lagi email. Nah, tukang salon ini udah mengambil apa yang sangat berharga, nih. Pantas aja dia bilang gratis. Nggak usah dibayar. Jadi, sayangilah email gigimu. Nah, ini juga, nih. Nah, di bur kayak gini. Nah, ambil kukunya masuk, nih. Terus dipasang yang baru. Udah diambil email-nya. Dikasih pula bakteri. Pulang-pelang main ceret, ntar. Iya, kalau cuma main ceret. Coba kalau infeksi-infeksi penularan yang lain, gitu. Hepatitis, ya. Mungkin, ya. Yang lebih parah, kan. Serem juga, kan. Alhamdulillah, habis, ya. Capek, nyinyir terus, ya. Oke, itu tadi, ya. Banyak sekali yang harus dikritisi terkait dengan tempat langganannya para anak-anak, ya. Yang mungkin usianya adalah usia-usia yang masih merupakan tanggung jawab orang tuanya. Oke, sekian dulu. Semoga tetap pas pada, tetap sehat, patuhi protokol sekecehatan. Terima kasih, dan... Sub indo by broth3rmax Terima kasih.